Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sampaikan naskah akademik dan draft peraturan daerah masyarakat adat kepada legislatif. Adanya inisiatif PERDA ini diharapkan dapat ditindaklanjuti menjadi PERDA, sehingga dapat memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat Lombok Timur. Pada Kamis 23 November, pengurus daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Lombok Timur menyerahkan naskah akademik dan draft peraturan daerah masyarakat adat. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Lombok Timur, Saifullah, turut mengapresiasi atas apa yang disampaikan aman hari ini. Dirinya juga berkomitmen untuk menindaklanjuti naskah akademik dan draft perda adat dimaksud menjadi PERDA melalui inisiatif Dewan. Namun draft yang disampaikan hari ini akan kembali dibahas bersama fraksi dan komisi terkait. Ada banyak poin yang disampaikan aman pada draft perda yang diterima legislatif hari ini, sehingga penting untuk memilah pasal-pasal didahulukan atau yang akan dihapus. Saifullah menilai, perda ini sangat penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, baik berupa aset maupun tradisi dan budaya yang ada, sehingga diharapkan perda ini juga menjadi jembatan untuk pengelolaan aset adat dikelola secara optimal. Kita sangat berterima kasih betas apa yang disampaikan dan berperkan dari aman MTB dan aman Kabupaten Timur. Ini sangat membantu kami di DPRD Kabupaten Timur, luasannya kami di bawah pemperda DPRD Kabupaten Timur. Insya Allah, naskah akademi kemudian draft yang sudah disampaikan tadi akan kami bawa ke pembahasan-pembahasan, baik itu dengan fraksi maupun dengan komisi-komisi terkait, dan lebih khusus dengan berkaitan di belakon perda DPRD Kabupaten Timur. Ada banyak poin, sehingga nanti kami minta supaya draft itu akan kami pelajari, mana yang harus kita masukkan, kita pertahankan, dan pasal-pasal apa yang harus didahulukan atau didiadakan, itu akan jadi pemerhatan nanti. Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Wilayah Aman NTB lalu Prima Wiraputra menyampaikan, draft perda ini untuk memberikan pengakuan dari eksistensi masyarakat adat Lombok Timur. Di samping itu, perda ini juga untuk memberikan perlindungan, sehingga semua wilayah adat dapat dilindungi dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat adat di Lombok Timur. Jadi fokus kita untuk menjadi perhatian masyarakat adat ini adalah, pertama adalah pengakuan. Pengakuan dari eksistensi masyarakat adat yang ada di Lombok Timur ini. Yang kedua adalah perlindungan, agar semua wilayah adat kita di Lombok Timur ini, dengan sumber daya yang ada di dalamnya itu, dapat dilindungi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat di Lombok Timur.